Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali di channel Bersakil Semoga sahabat Bersakil selalu diberi keberkahan retuki Dan selalu dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbil Alamin Sahabat Bersakil yang beriman Menikah merupakan salah satu anjuran dalam Islam Supaya dapat meneruskan keturunan Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan Istri-istri dari jenis kalian sendiri Kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan Dan kepada kalian dia berikan rezeki yang baik-baik Al-Quran Surat An-Nal Ayat 1672 Istri yang soleha adalah dambaan bagi setiap lelaki Karena selain bisa memembing anak-anaknya Istri soleha juga dapat memenuhi kebutuhan suami Agar terwujudnya keluarga yang sekinah mawanda dan waruhmah Berikut ini adalah ciri-ciri wanita soleha menurut Islam Yang pertama tidak meninggalkan kewajiban agama Seperti yang dijelaskan hadis Rasulullah Apabila seorang wanita solat lima waktu Puasa di bulan Ramadan Taat kepada suami Menjaga kehormatan dirinya Maka akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau Yang kedua mampu menjaga diri dan harta suami Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Maka wanita-wanita yang soleh Ialah yang taat kepada Allah dan kepada suami Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada Oleh karena Allah telah memelihara mereka Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 34 Yang ketiga taat kepada suami Mematuhi perintah suami adalah kewajiban sebagai seorang istri Dengan catatan tidak keluar dari suriat Islam Yang keempat terlihat menyenangkan di depan suami Rasulullah bersabda Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baiknya Pembendaharaan seorang lelaki Yaitu istri soleha yang bila dipandang akan menyenangkannya Bila diperintah akan mentahatinya Dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya Yang kelima menutup auratnya Jika ingin menjadi istri soleha Hambaklah dia menutup auratnya Karena menutup aurat adalah ajaran agama Islam Sesungguhnya wanita jika sudah balik Maka tidak boleh nampak dari anggota badannya Kecuali ini dan ini Beliau mengisaratkan kemuka dan telapak tangan Hadis riwayat Abu Daud Yang keenam Mampu memberikan suasana yang teduh Keterangan dalam berfikir Dan berperasaan bagi suaminya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di antara tanda kekuasaannya Yaitu dia menciptakan pasangan untuk diri kamu Dari jenis kamu sendiri Agar kamu dapat memperoleh ketenangan bersamanya Sungguh di dalam hati yang demikian itu Merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Bagi kaum yang berfikir Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 30.21 Demikian yang dapat entah sakil sampaikan Terkait dengan ciri-ciri istri soleha Menurut Islam Mohon maaf apabila ada kesalahan Dan kekurangan dalam penyampaian Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh